Halo sahabat semua, kali ini saya ingin review salah satu wireless lavarial microphone. Ini ada dua tipe, yang satu adalah untuk iPhone, dan kemudian yang satu adalah Type-C. Dan ini adalah 1-to-1, di mana ada receiver dan transmitter-nya. Dan ternyata ada tipe 1-to-2, ya ada dua transmitter, satu receiver. Nah, ini adalah speknya. Kita bisa plug and play aja di beberapa handphone seperti Samsung yang sudah saya coba. Kalau handphone lain mungkin ada salah satu setting yang harus dibuka, dan kalian bisa lihat di Youtube. Ada beberapa vlog yang memang menerangkan untuk menjalankan aplikasinya. Dan ini bisa menjangkau 20 meter. Kemudian, crisis radio. Dan clear, ini clear suaranya. Sensitive dan compatible. Made in China, mereknya OEM. Karena ini kalau nggak salah sih nggak ada merek ya. Vlog, short video. Interview, live show. Jadi ini cocok banget memang untuk nge-vlog atau handphone, pakai handphone ya. Kalau kita mengandalkan suara langsung dari handphone-nya atau internal microphone-nya, itu mungkin tidak sebagus kita menggunakan wireless lavarial microphone. Apalagi dengan jarak yang jauh, misalnya berapa meter, satu meter, dua meter. Untuk menjangkau itu, kita harus menggunakan wireless lavarial microphone atau yang pakai kabel. Ini adalah yang wireless-nya. Oke, kita akan buka salah satu tipe yang 5C. Dan ini saya syuting pakai handphone Samsung A71. Dengan suara saat ini adalah internal microphone-nya dari Samsung. Di sini ada kartu garansi, kartu garansi produk, CDN. Kemudian ada juga ini, tutorial penggunaan, user guide. Dan paketnya ini ada dua, satu ini kalau dibilangnya sih sebenarnya receiver. Dan ini transmitter. Dan kita lihat lagi ada kabel. Jadi selain busa-busa ini, oh ternyata di sini juga ada user manual, cuma bahasa Inggris. Nah, ini nih, untuk catatan untuk handphone OPPO, Vivo, real brand mobile phone, bisa langsung turn OTG. Search OTG, turn on OTG-nya. Untuk handphone-handphone tertentu ya. Jadi sebelum menggunakan, sebaiknya memang dibaca dulu. Dan ini bisa di-charge-nya pakai. Power bank, atau kabel yang sudah disediakan. Nah, ini dia. Jadi dua-duanya harus di-charge. Kabel-nya kita buka. Packaging-nya sih lumayan bagus. Dan harganya ini murah. Di bawah Rp150.000. Bayangkan saja, di bawah Rp150.000. Perbedaannya sama iPhone adalah colokan ininya saja. Cara menjalankannya adalah, kita tinggal masukkan ini ke handphone. Ini tidak ada tombol. Kemudian nanti baru di sini ada tombol. Ini ada click on. Kemudian nanti tombolnya adalah di bagian sini. Ini dia. Kita pincet. Lamaan. Kita tiga detik. Nah, sampai jalan. Dia lagi kerap-kedip. Oke. Kita akan masukkan ini ke handphone yang sedang saya pakai untuk syuting. Yaitu Samsung A71. Ini saya langsung plug ke Samsung A71 ya. Lampunya. Langsung warnanya menjadi hijau solid. Artinya sudah terkoneksi antara mikrofon ini ke handphone Samsung A71. Sekarang harusnya suaranya pakai mikrofon ini. Dari mikrofon ini. Tes, tes 1, 2. Ini saya dekatin mulut. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Ini saya jauhkan. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Dan ini sudah menggunakan mikrofon lava real ini. Ini biasanya kita pakai di clip on. Di mana saja kita bisa clip on di sini. Biasanya di baju. Atau bisa juga dipegang begini. Sebagai interview-nya. Kita akan testing. Saya akan berjalan keluar dari pintu dan saya beritahu sekitar 1 meter. Ini ada sekat-sekatnya sekitar 3 meter. Kita akan tes 3 meter dulu ya. Saya taruh di baju. Sebagai clip on ini. Pasti kedengeran suara kresek-kresek karena saya memang lagi pasang clip on-nya di baju. Oke. Ini saya mulai jalan. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Ini 1 meter. Tes, tes, 1, 2. Ini 2 meter. Tes, tes, 1, 2. Ini 3 meter. Ya, ini 3 meter. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Ini 2 meter. Tes, tes, 1, 2. Ini 1 meter. Saya tutup lagi pintunya. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Nah, sudah di depan kamera lagi. Bagaimana hasilnya dari microphone ini? Ya. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Ini masih jalan. Tes, tes, 1, 2. Dan saya akan coba cabut receiver-nya. Tes, tes, 1, 2. Belum ya. Ini saya cabut ya. Saya cabut. Nah, ini dia. Oke. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Nah, ini dengan jarak yang sama yang tadi saya ngomong. Tes, tes, tadi kan begini ngomong ya. Tes, tes, 1, 2. Tadi jarak microphone ini agak, memang agak menjauh. Dikit ya dari mulut. Nah, kalau yang sekarang kan kita memakai handphone ini. Tes, tes, 1, 2. Jaraknya paling sekitar 20 cm. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Bagaimana menurut teman-teman suaranya? Apakah bagus atau tidak? Karena saya coba ini juga cukup bagus. Apalagi kita menggunakan ini untuk live streaming atau vlog. Atau ya bikin vlog itu jarak yang dari handphone kepada subject-nya. Atau sebagai presenter-nya itu kan agak jauh. Dan ini ada noise cancellation harusnya. Kalau di luar ya. Kita belum coba ya. Ini saya pasang lagi. Ya. Nah, recording audio through USB mic. Langsung ada tulisannya itu di video saya. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Ini dengan jarak dari sekitar 20 cm ke mic ini. Nah, saya dapetin ya. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Nah, ini saya deketin ke dekat yang dekat handphone-nya ya. Yang dekat mic handphone. Tes, tes, 1, 2. Tes, tes, 1, 2. Ya. Itu adalah hasilnya. Saya juga enggak tahu hasilnya bagaimana. Tapi saya akan dengar setelah video ini di edit. Terima kasih sudah nonton. Jadi, nanti link pembelian akan kita cantukkan di deskripsi bagi teman-teman yang ingin membeli. Dan ini tidak ada mereknya. Jadi, teman-teman bisa cari di YouTube. Wireless Laverial Microphone dan cari yang box-nya seperti ini. Atau bentuknya seperti ini. Dengan harga yang murah, budget wireless microphone Laverial. Ini bisa digunakan untuk teman-teman nge-vlog dengan suara yang jernih dan bagus. Satu lagi fitur yang menarik adalah fitur mute. Jadi, caranya kita menekan tombol power sekali saja. Ini dalam kondisi jalan. Lampu hijaunya solid. Sekarang saya akan bikin mute. Saya tekan sekali. Nah, tadi pasti suara saya tidak ada karena dalam posisi mute. Sekarang lampunya solid. Kalau yang tadi tidak pedip berarti mute. Solid ini berarti aktif dan bekerja secara normal. Oke, kita akan testing. Testing menggunakan wireless microphone. Yang saya tempatkan, microphone-nya itu di kantong baju. Dan ini adalah di jalan raya. Ini microphone-nya. Kita sudah pakai, menggunakan wireless microphone. Ini testing 1, 2. Motor-motor juga lewat, testing 1, 2. Dan banyak kendaraan yang lewat di sini. Jadi, kita bisa membuktikan suara ini bagus apa enggak. Apakah suara-suara yang lewat motor-motor itu terendam atau tidak. Nah, itu barusan truck juga lewat. Dan kita coba lepas wireless microphone-nya. Oke, ini saya lepas. Testing 1, 2. Testing 1, 2. Ini menggunakan internal microphone dari Samsung A71. Handphone-nya langsung. Ini menggunakan microphone internal Samsung A71. Testing 1, 2. Testing 1, 2. Ya, beginilah kondisi jalan di Hayamuruk. Testing 1, 2. Ya, testing 1, 2. Kita pasang lagi microphone-nya. Ya, ini menggunakan wireless microphone. Testing 1, 2. Testing 1, 2. Ya, ini testing 1, 2. Ini menggunakan wireless microphone LaVariel. Ya, begitulah hasil testing kita di outdoor. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Karena konten ini akan diisi dengan konten-konten seperti vlog, vlogging, YouTube, gadget, fotografi, videografi. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Ya, ini tes microphone-nya. Wireless microphone saya taruh dan saya jepit di dekat leher. Ya, kemeja dekat kerah. Dan ini testing. Dan microphone-nya agak lebih dekat. Kalau tadi kita taruh microphone-nya itu di saku baju. Ya, kantong baju. Sekarang saya pakai clip-on. Saya taruh, saya jepit di dekat kerah. Ini testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Keadaan sore hari di Jakarta Barat. Seberangnya Mall, Taman Anggrik. Atau Central Park. Test 1, 2, 3. Tetap menggunakan handphone Samsung A71. Kita akan testing di tengah-tengah kemacetan. Ya, di sekitar kemacetan. Di depan ini adalah Jalan Raya S-Farman. Kita coba testing. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Ya, ini adalah sekitar jalan S-Farman. Bermacet-macet ria. Dan testing suara. Dan saya menggunakan masker. Testing 1, 2, 3. Jadi, suaranya terhalang oleh masker. Kemudian langsung ke wireless microphone. Testing 1, 2, 3. Oke. Ya, bagaimana hasilnya? Nanti kita lihat langsung di hasil videonya. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati